Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ditargetkan pada tahun 2019 ini menuju Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Nantinya setelah tersertifikasi, RSUD Cilacap bakal menjadi Rumah Sakit Satelit dari sejumlah Fakultas Kedokteran dari berbagai daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ditargetkan pada tahun 2019 ini akan menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama RSUD Cilacap, Pramesti Grianadewi. Saat menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media di ruang pertemuan RSUD Cilacap. Untuk menuju Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, RSUD Cilacap tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetisi sebagai tenaga pendidik. Mulai dari tingkat dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Nantinya setelah tersertifikasi menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, RSUD Cilacap bakal menjadi Rumah Sakit Satelit dari sejumlah Fakultas Kedokteran. Seperti dari UGM, Universitas Jenderal Sudirman, maupun Fakultas Kedokteran lainnya. Di tahun 2019 ini sedang berupaya untuk menuju Rumah Sakit Pendidikan Tipe B. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, kami sedang berproses menuju tersertifikasi menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Insya Allah nanti kalau sudah tersertifikasi, kami menjadi Rumah Sakit Satelit dari Fakultas Kedokteran UGM, dan mungkin juga Fakultas Kedokteran UGM yang lain. Jadi dokter-dokter spesialis kami harus punya kompetensi yang cukup, kemudian juga para perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik. Selain itu, RSUD Cilacap kini juga terus berbenah dalam peningkatan mutu pelayanan publik dengan memunculkan inovasi serta memberi unit layanan psikologi yang dinamakan dengan kedai kopi, yakni konseling psikologi terapi, yang tentunya segala informasi bisa diakses dengan mudah baik melalui aplikasi maupun di website RSUD Cilacap. Tahun 2019 ini, RSUD Cilacap juga meraih sejumlah penghargaan, diantaranya masuk dalam top 20 kompetisi pelayanan publik tingkat Jawa Tengah, penghargaan sebagai pusat layanan kecelakaan kerja terbaik dari BPJS Ketendaga Kerjaan, meraih proper biru sebagai pengelola lingkungan terbaik, serta masuk nominator anugrah ASN kategori pejabat pimpinan tinggi teladan. Dari Cilacap, Lulasmi Satuli TV mewartakan.